Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai video ini Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Yang buat donasi si ikhlasnya Linknya ada di deskripsi Dan terima kasih yang buat udah donasi Semoga sehat selalu dan panjang umur Dan langsung kita mulai aja Mungkin ini video terakhir di tahun ini Semoga mungkin tahun depan Channel ini bisa makin berkembang dan lain-lain ya Jadi, di video kali ini aku mau kasih tau Tentang ini sebenarnya cukup Gak begitu penting, tapi penting Maksudnya kayak mana ya Ya penting lah, tapi gak begitu di banyak orang tau gitu Jadi mungkin ada beberapa perubahan di Evil Shop, Warlord Shop, Elf Workshop Mungkin ada beberapa orang yang tau, ada yang belum Jadi seperti yang kalian lihat Untuk di Evil, Warlord, Elf Sword yang 3-nya Dia kalau ambil kotak Itu dia bisa mendapatkan Epic Chest Nah ini kalian bisa lihat Nah, eh salah Ini bisa mendapatkan Epic Chest Jadi ini emang random Kita bisa dapat Epic Hero Chest Gak fragmentnya doang Kalau dulu kan ditukar jadi fragment nih Jadi fragment doang Tapi sekarang enggak Jadi sekarang emang kalau kita buka Beli Itu bisa mendapatkan 1 Epic Character Kalau untuk Warlord ini intelektual Habis itu kalau ini untuk Strength Class Untuk Elf Sword itu Agility Class ya Jadi kalian bisa ngeliat Kalian bisa lihat juga Butuh 6.000 ya 6.000 token setiap kotak Dan itu cukup mahal Jadi aku mau kasih tau nih Apakah worth it kalian membeli Epic Chest ini Oke Dan Epic Chest ini 6.000 Oke Jadi kita akan mengkalkulasikan Bagus gak sih beli 6.000 Atau emang worth it Seperti itu Oke Jadi dia seminggu Oke Jadi dia seminggu bisa beli 8 kali Jadi dengan beli seminggu 8 kali Ini kita bisa 8 ya guys Anggap aja berarti 75 Dikali 40 Untuk mendapatkan 40 fragment Itu sama dengan 3.000 guys Jadi kalian dengan 3.000 token Kalian udah ngedapatkan 40 fragment Seperti itu Tapi karena fragmentnya mungkin kalian enggak main Nightwing Atau macam kalian gak suka Zatana Atau Starfire Ya kalian bisa beli ini ya Tapi aku lebih suka ngebeli ini guys Jadi macam kita beli ini mingguan Satu minggu itu 8 Dan 8, 8, 8, 8, 8 Itu kalau udah kekumpul sampai 40 Itu kalkulasinya cuma menggunakan 3.000 token Daripada 6.000 token Jadi kalian bisa mendapatkan 80 fragment Dalam 6.000 token Tapi Karena token ini mingguan Jadi kan terbatas guys Cuma bisa beli Satu minggu itu cuma bisa beli 8 8, 8, 8 Jadi kalau macam mau kumpulin 40 fragment Atau 80 fragment Itu berarti sekitar 5 sampai 5 atau 10 minggu Itu berarti Mau 3 bulan lebih Jadi selama 3 bulan lebih Baru kalian bisa ngedapatin fragment 80 Tapi kalau macam kalian butuh karakter yang lain Contohnya kalian enggak beli Nightwing Contohnya kita lihat aja agility class ya Agility class itu bagus-bagus guys Oke ini agility class ini bagus Pandora terpakai Kita flash terpakai Nightwing terpakai Green Arrow terpakai Bean terpakai Red Hood terpakai Dan Robin Satu lagi ya Aku enggak dapat Robin Jadi emang Untuk Kecuali kalian pakai Agility class Agility lah contohnya Itu semuanya bagus guys Jadi kalian Kalau macam beli 6.000 Terus kalian mendapatkan Yang kalian mau Contohnya Kita flash atau Pandora Itu enggak ada masalah Seperti itu ya Tapi kalau intelektual Kalau intelektual itu Cuman Firestorm Zatana Kons Groth Dan Ivy Satu lagi ya Dan untuk strength Itu Cuman gini aja Tapi menurut aku Kalau untuk strength itu Enggak begitu bagus Karena Karena ya Sempat kalian dapat Penguin Atau Bizarro Sempat kalian enggak pakai Atau Batman Ya Batman Lumayan lah Kalau bintang 10 Bintang 11 ya Kalau macam ya Kayaknya enggak ada karakter lain Tapi sempat takutnya Dengan untuk Intelektual Dan Strength Itu Kebanyakan ada yang enggak dipakai Tapi beda dengan Agility Itu hampir kepakai semua Ya Red Hood bagus Pandora bagus Kid Flash bagus Semuanya untuk Agility itu Benar-benar bagus Jadi kalian bisa milih Mau pilih yang mana Itu terserah kalian Tapi aku lebih suka Pilih yang ini Jadi aku lebih suka Ini karena dia lebih hemat Dan Aku bisa mendapatkan 80 fragment Hanya menggunakan 6000 Kalau ini Ya Kalian bisa mendapatkan 6000 Harus kumpul Harus kumpul Baru bisa mendapatkan 40 fragment Dan itu pun Sedikit random ya Sedikit gacal Jadi ya Itu Tergantung pilihan kalian Tapi aku lebih Suka yang Quick Yang ini aja Hero fragment ini Ini emang Maksudnya emang gratis Jadi kalian cuma main Setiap hari Jangan lupa untuk Daily Jangan lupa untuk Clear Quest Elf Warlord Elf Sword Itu jangan lupa Pokoknya Jadi kalian bisa mainin Seminggu Kalian bisa beli Dapat 8 Jadi 8 dikali 5 Dapat 8 x 5 Minggu Berarti bisa dapat 40 fragment Hanya menggunakan 3000 doang Jadi Ya Menurut aku Lebih bagus nih Tapi kalau macam Kalian butuh Contohnya ini ya Aku butuh Si Captain Cole Contohnya Kalian butuh Carter Fusion nih Captain Cole Aku butuh Captain Cole 40 lagi ya guys 40 Captain Cole Buka Grot Upgrade Langsung ke Bintang 6 Dapat Lutar Oke Jadi seperti itu Tapi kalau macam Kalian butuh Emang Terresa Atau Napsu Mendapatkan Lutar Secepatnya Aku bisa beli Menggunakan ini Aku bisa beli 4 guys 480 Emang Pure udah cukup Buat Upgrade Abis itu Lutar Tapi aku gak mau Santai aja Gak terburu-buru Karena kita Besok aku akan Gacha Yang super Jadi mungkin Dapetin Bisa lah Dapetin Captain Cole Seperti itu Jadi kinilah Untuk panduan Panduan Shopnya Kalian harus Pilih yang Bijak Jangan sampai Salah Karena Sebenarnya Untuk shop Yang dulu Itu salah Banget Kalau kalian beli Fragment Fragment Gak jelas Fragment 1-1-1 Itu random Dan Susah Ngedapatin Tapi ini Lebih bagus Menggunakan 6.000 Kalian bisa Ngedapatin 40 Fragment Kalau kalian Gak ada Yang udah ada Jadi Dupe Habis itu Kalau yang gak ada Ya kalian bisa Unlock New character Seperti itu Tapi aku lebih suka Forever yang Lebih beli Fragment Karena Dengan 40 Token Dapatin Dapatin 40 Token Hanya 3.000 Kalau yang ini Dapatin Pake 6.000 Walaupun Emang Ya Cooldown Lama Tapi Kalau kalian Mau beli Yang 6.000 Mungkin Seminggu Sekali Bisa Beli Yang 6.000 Itu Cukup Mustahil Jadi Yang Sama 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 Mau Beli Yang Ini Emang Yang Ini Atau Yang Beli Yang Ini Sama Itu Sama 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 Seperti Itu Jadi Gak Ada Bedanya Tergantung Kalian Perspektif Aku Lebih Suka Yang Bli Fragment Seperti Oke Jadi Mungkin Ini Untuk Video Terakhir Minggu Ini Eh Tahun Ini Guys Jika Ada Salah Kata Atau Apa Mohon Dibafkan Dan Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Saat Ini Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Tentang Video Ini Atau Video Sebelumnya Itu Tidak Masalah Akan Gua Jawab Dan Yang Bukan Donasi Seikhlasnya Link Ada Di Bawah Dan Terima Kasih Buat Orang Orang Yang Udah Donasi Dan Jangan Lupa Ditekan Juga Tombol Suscribenya Bagi Yang Belum Suscriben Dan Ditekan Juga Tombol Notifikasinya Jumpa Di Tahun Depan Besok Tahun Depan Jadi Aku Akan Gaca Besok Dr. Fate Semoga Aku Hoki Di Gaca Awal Tahunan Dapetan Dr. Fate Oke Sampai Ini Sampai 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 Sampai